Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Khunaibad Karangan Imam Nawawi yang merupakan syarah dari kitab Munabihat Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani. Kali ini kita sampai pada bab kedua, makolahnya makolah ke-16. Pada makolah ke-16 ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Maksudnya, sahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi seorang hamba sahaya dan kesabaran itu bisa menjadikan seorang hamba akan menjadi seorang raja. Kau muslimin rahimahkumullah, pada makolah ke-16 ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menjelaskan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama adalah jahwat dan yang kedua adalah sahabat. Jahwat ini sesuatu yang sangat membahayakan umat manusia. Karena sahwat hawa nabtu, seorang raja sekalipun dia bisa menjadi seorang hamba. Kita bisa menyaksikan khususnya dalam dunia zaman digital, dunia maya. Kita sering melihat ada seseorang yang bergelar kiai, ustadz, punya santri yang banyak. Lalu terkena kasus misalnya pelecehan seksual dan lain-lain karena santrinya. Itu kenapa? Karena dorongan hawa nabtu. Lalu kita banyak para pejabat yang terjerat oleh sekandal asusila misalnya. Sekandal pelecehan gara-gara apa? Itu yang dia jabatannya tinggi setinggi-tingginya lalu menjadi rendah-rendahnya. Karena apa? Karena sahwat hawa nabtu. Begitulah seorang yang oleh masyarakat dianggap suci-suci-susinya, santrinya banyak, ilmunya luas misalnya. Tetapi dia gara-gara menuruti sahwat hawa nafsu, tiba-tiba menjadi seorang yang hina-dina na'udzubillahimin. Sebaliknya, sabar. Kesabaran seseorang terkadang menjadi sebab seseorang diangkat jerajatnya bagikan seorang raja. Kita ingat kisah Nabi Yusuf dengan sisi Zulekho. Nabi Yusuf yang ketika itu merupakan seorang rakyat biasa, tiba-tiba menjadi seorang pejabat tinggi diangkat menjadi Nabi. Salah satu sebabnya adalah karena kesabaran di dia. Sekarang mari kita coba lihat penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Naso'i Hunaibadnya. Jadi kenapa? Karena kalau memperturutkan hawa nafsu itu bisa membuat seorang raja menjadi hamba? Karena orang yang mencintai sesuatu maka dia cenderung akan menjadi hamba sesuatu tersebut. Satu contoh misalnya, seseorang yang cinta mobil. Maka dia akan siang, malam, pagi, sore, banting tulang, cari uang sebanyak mungkin agar bisa membeli mobil. Setelah mobil terbeli, kemudian dia pagi, siang, sore merawat mobil, memandangnya mobil. Terus itu salah satu tandanya dia menjadi budak hawa nafsu sendiri yang berwujud mobil. Tapi tidak semuanya seperti alat wa sabro. Lan sesungguhnya sabar iku yuswayirun dadi akan opo sabar ala abida ing hamba saya dan dadi akan mulukan ing dadi raja. Li annan abda kono setuhunnya sabar li annan abda kono setuhunnya hamba saya disabrihi sebab sabari hamba sahayaku ya nalu bisa merkoleh sopoh abdun. Ma ing barang silema yuridu kang harapakun sopoh abdun ing ma. Jadi seorang hamba sahayaku dengan kesabarannya maka dia bisa memperoleh sesuatu yang dia inginkan. Alatara ono ta'orani ngadir sopoh syuro ay ala yasula ono ta'oratak tumako opo ilmuka ilmunya syuro tumako ilakit soti sayidina maringkis saya sayidina al-karim. Mulya ibni karim. Anak orang mulia ibnil karim. Anak orang mulia ibnil karim. Yusuf banyatari Nabi Yusuf alaihi salam asidik. Ibnayakub asabur bin ishaq al-haqim bin ibrahim al-khalil al-awwahi alaihi mutsalatu wassalam. Wa zulaikholan ceritane Yusuf dar siti zulaikha. Ba inna ha makasitunnya zulaikha iku ahabat jemen sopoh zulaikha sayidina ingkustikata Yusuf banyatari Nabi Yusuf. Nihayat al-hubbi. Inka toge cinta wahwa halai utawi. Wahwa halai utawi Nabi Yusuf iku yasbiru sabar sopoh Nabi Yusuf. Alamakriha ingatase makare zulaikha wa zayiatihha larang laraline zulaikha. Jadi singkatnya zulaikha. Karena mempertulukan hawa nafdu dia yang tadinya wanita tokor masih akan menjadi budak. Lalu Nabi Yusuf karena sabar digodoh oleh zulaikha yang tadinya rakyat biasa. Kemudian dia menjadi seorang pembesar dan pejabat. Kemudian diangkat menjadi nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Wa tub'alaina innaka anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilayiku wal'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.